Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah kali ini Kita bertemu lagi Kita akan melanjutkan cerita tentang Teror mistis 2 pendaki Cowok dan cewe Di gunung Cirmai Part 4 Aku yang cerita, kamu yang dengerin Aku yang belum tentu Setahun sekali melaksanakan sholat Maghrib itu sholat dengan khusyuk Setelahnya aku berdoa Hingga menditikan air mata Mohon perlindungan Allah Sehabis berdoa Si bapak yang mengimamiku Sholat maghrib berbalik ke arahku Jang, nanti habis sholat isya Langsung berangkat Gak usah takut, bismillah aja Doa jangan putus ya Aku cuma diam dan menganggup Setan apa aja Gak bisa nyelakain ujang Kalau ujang masih inget gusti Allah Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung Kata si bapak Setelah isya Aku mengisi karirku dengan Dua botol air mineral Ku cek lagi headlamp Juga center Semua siap Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu Dia sedang tertidur Dan masih ditemani si ibu tua Ibu tua tersenyum kepadaku Seperti memberi restu Di luar aku sudah ditunggu si bapak Aku mencium tangannya Sekaligus meminta dibantu doa Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih Aku bertanya Apa ini pak? Bungkusan ini isinya tanah Nanti tanah ini kamu sebar Digubuk belakang condong amis ya Kainnya kamu bawa Nanti kalau ketemu yang kamu cari Kain ini buat bungkusnya Sekali lagi aku menganggup Lalu dengan menarik nafas dalam-dalam Lalu aku berangkat Seekor burung berkauk-kauk Entah dimana mengikuti setiap langkahku Satu-satunya penerang Hanya cahaya center Yang ku arahkan ke tanah Aku sengaja memfokuskan Pandangan ke langkah kakiku Semakin jauh ku berjalan Bayangan horor malam itu Kian menjadi nyata Tapi tiap kali bayangan itu muncul Segeraku tepis jauh-jauh walau sia-sia Aku berhenti di batas ladang Di depanku sekarang membentang Hutan pinus Aura mistis menjalar Dari semua tempat Dengan mengucap bismillah Aku melangkah Tiba-tiba aku mencium Bau busuk yang sangat menyengat Bulu kudukku langsung berdiri Cahaya center bergoyang Akibat tanganku yang gemetar hebat Aku tetap memaksa untuk maju Walau pelan Tiap kali aku ingin berbalik Dan lari Aku selalu ingat Oleh sosok ayu Yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal Bau busuk itu hilang Berganti bau melati Sumber baunya begitu dekat Seakan-akan tepat di belakangku Bulu di seluruh tubuhku Meremang membayangkan Sosok apa yang di belakangku tadi Aku menunggu Tangan sedingin es Menyentuh tubuhku Aku istighfar Dan berjalan semakin cepat Dalam situasi seperti ini Tiba-tiba aku teringat Legenda Nini Pelet Yang konon berkeliaran Di antara pohon-pohon Di waktu malam Juga sosoknya Ikembang Pengantin wanita Yang mati saat tengah mengandung Dan mayatnya dibangkitkan Pikiran tentang Ikembang Dengan wajah pucatnya Menyiringai di belakangku Cukup membuatku langsung Berlari panik Entah berapa lama aku lari Tanpa memperpedulikan jalan Yang mulai menanjak Bayangan Ikembang yang Menyiringai Sungguh menerorku Hingga akhirnya Aku tersungkur Karena kakiku terkait Akar pohon melintang Sekitarku bukan lagi Pohon pinus Melainkan pohon-pohon tua Di depanku jauh ke atas Nampak sebuah bangunan Gubuk kayu Dari posisiku saat ini Bayangan gelap bangunan itu Yang diselemuti kabut tipis Seakan memberikan peringatan Untuk jangan coba-coba Berani mendekat Dengan ragu Kusenteri bangunan kosong itu Mungkin ini yang dimaksud Gubuk condong amis Yang dimaksud si bapak Pelan dan ragu Aku mendekati bangunan Di tengah hutan ini Sosok gelap bangunan ini Sudah cukup mengintimidasiku Pohon-pohon hitam di sekitarnya Dengan ranting kurus Yang dalam pikiranku Bagaikan tangan Orang mati mencuntai Di sana sini Aku berhenti 10 meter Di depannya Menyorot-nyoroti Cahaya senterku Setiap pojok ruangan Legah setelah Tidak ada sosok apapun Yang bersembunyi Di kegelapan Tanganku Merobohkan tung celana Dan mengambil Bungkusan putih Berisi tanah Warna putih kain itu Langsung membuatku Bergidik ngeri Kubuka ikatannya Lalu kutuangkan tanah Di dalamnya Ke tanganku Kutarik nafas Langsung ku berlari Ke belakang pondok ini Lalu secepatnya Ku sebar tanah tadi Sesuai permintaan Si bapak Aku sengaja Melakukannya dengan cepat Karena ngeri Membayangkan Apa yang ada Di belakang pondok itu Tiba-tiba Muncul sebuah Wajah putih Menyembul di antara semak Matanya membelalak Lebar tepat Di depanku Aku langsung jatuh Sambil teriak-teriak Histeris Itu dia part 4 Nanti kita lanjut ke Part 5 Tunggu video selanjutnya ya Jangan lupa klik Tombol subscribe Terus Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa share Ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Tahu tentang cerita ini Dan cerita-cerita selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya